Aku tulis masa ini, aku selesai-selesai daripada. VK, remaja 17 tahun asal Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, terbaring lemas di Rumah Sakit Bayang Karapulda, Gorontalo, akibat diduga dianiaya oleh pacarnya berinisial FP, warga Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Korban yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA terpaksa dirawat karena mengalami luka memar di sekejur tubuh. Tak hanya itu, akibat dugaan penganiayaan ini, korban juga mengalami trauma yang mengakibatkan susah tidur. Dari pengakuannya, korban mendapat perlakuan tidak wajar dari sang kekasih hanya karena cemburu melihat isi chattingan di ponsel korban. Dia bilang, sakit hati sekali, kita mau kasihi rasa penganeng, kita bisa sakit hati ini, kita mau kasihi sakit yang hape badan. Udah sebuah di jantung, dia tampil, kita sama satu kali. Dia siku, baru, dari abis maghrib sampai jam 9 itu, dia bagi-bagi terus di motor. Sambil jalan? Iya, dia kasih laju motor, dia mau rem, dia mau kasih jantung dari motor, dia mau tarik rambut. Baru dia mau, dia mau cek di leher, dia tarik di leher bagi ini, dia mau tarik di rambut. Baru dia ada tumbuh itu visor low and max, dia kasih pica, dia semua tusu. Tapi dia sudah jaga ancam-ancam. Tidak terima atas perlakuan terhadap anaknya, Queen Perdana Pangu, orang tua korban, akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Gorontalo. Kasatreskim Polres Limboto Ibtu Imade Budiantara Putra yang dimintai keterangan soal laporan ini menyatakan, kasus ini sudah ditangani unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres. Ibtu Imade Budiantara Putra menyebut, kasus ini akan dijadikan atensi untuk segera ditangani. Sementara itu, keluarga korban berharap, laporan ini secepatnya ditindaklanjuti, mengingat tindakan yang dilakukan FP telah mengakibatkan anak mereka terpaksa menginap demi mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ketika alasan melapor karena sudah ada korban, jadi ketika kita melapor, cucu ini sudah datang ke rumah, sudah dalam keadaan seperti itu, ya kita panik semua. Nah tindakan awal yang saya lakukan sebagai orang tua, ya melakukan tindakan-tindakan tidak mengacu kepada bentuk ars membalas, tidak, tetapi kita serahkan kepada proses hukum, dan semoga tidak menginginkan bahwa hal ini harus diprioritaskan dalam penanganan kasus. Berharap dengan sangat kepada penegak hukum, khususnya penyidik Polres Limboto, semoga hal ini bisa berproses seperti sebagaimana biasanya. Diketahui sejak kejadian ini dilaporkan pada Minggu 18 Juni 2023, penyidik segera melayangkan undangan klarifikasi kepada FP sebagai terlapor untuk dimintai keterangan.